Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, salah satu cara mencari kebenaran adalah dengan menuntut ilmu Bagaimana cara menuntut ilmu yang benar? Apakah cukup dengan datang ke majelis ilmu saja? Atau memang harus sekolah lagi? Misalkan masuk pesantren? Jilalakai, Ustaz Sesuai dengan kemampuan Anda Kalau Anda waktunya banyak, nganggur Mendingan sekolah pesantren Kalau Antum bekerja, sudah punya anak, punya istri Punya kewajiban untuk cari nafkah Maka Antum harus mengatur waktu Ada waktu yang Antum wajibkan kepada diri Antum Untuk datang di majelis ta'lim Secara rutin Duduk di majelis ta'lim itu tidak cukup Sekali dua kali selesai, tidak bisa Karena sebagian ulama berkata Hidayah itu Supaya betul-betul kuat di hati mendarah daging Harus terus diulang Kalau tidak terus diulang Akibatnya apa? Cepat dia untuk perginya juga Maka ketika kita gunakan waktu Saya dalam seminggu kerja berapa hari Liburan sekian Berarti saya ada kajian Ikut kajian dalam seminggu Berapa kali saya bisa hadir Anda yang paling tahu Nah ketika Anda sudah tahu Waktu-waktu yang buat bisa ngajinya itu Jangan diganggu sama yang lain Usahakan Kecuali kalau memang keadaannya sangat diutupkan Nah rutinkan Kalau bisa yang Antum ikuti Kajian kitab Jangan sebatas cuma tablik akbar Dah selesai Kalau kegituan tidak membentuk ilmu kita Bukan saya katakan Tidak boleh ikut tablik akbar Boleh enggak apa-apa Tapi pak Kajian Antum Kalau cuma sebatas cuma ikut tablik akbar Ini tablik akbar itu Wallahi tidak akan membentuk Yang membentuk itu kajian kitab Makanya di zaman dahulu para ulama Enggak ada yang namanya tablik akbar Di zaman dahulu memang Yang adanya kajian apa? Kitab Kajian kitab Kajian kitab Dengan seperti itu ilmu kita Kukuh Belajar akidah Dari makhluk Kitab Yang dasar dulu Belajar hadis Dari kitab dasar dulu Pahami betul Kalau bisa dihafalkan Ya Makanya bedanya Tata cara ngaji salaf Dengan zaman sekarang itu Kalau zaman salaf itu Yang namanya ngapalin ilmu Sangat ditekankan Sampai Imam Malik Dan para ulama itu Punya standar Dalam majlis talinya Imam Malik punya standar apa? Yang boleh duduk di majlis Saya yang sudah hafal muakbo Yang gak hafal muakbo Gak boleh duduk di majlis saya Bayangkan Para ulama punya standar masing-masing Yang boleh duduk di majlis Dia siapa saja Ada standarnya Kalau zaman sekarang Yang penting adalah Duduk dengerin Walaupun jirok Ngaji akhirnya ngorok Ada lagi jiping Ngaji cuma nguping Akhirnya Ilmunya kurang kokoh Makanya saya katakan Pak Yang paling bagus Antum ngaji kitab Kuasai kitab Sudah berapa kitab Yang sudah antum Sudah kaji Kuasai betul Muroja'ah Kalau di zaman dahulu Habis duduk di majlis tali Pergi ke rumah Ngapain coba Nulis lagi Faidah-faidah tersebut Sambil membetulkan Kalau barangkali ada yang salah Kalau zaman sekarang Sudah ngaji Ditulis Alhamdulillah Bagus Nulis Sampai rumah Kalau selesai Besok ditanya Sampai mana Sampai mana ya Nah disinilah Pak Kekurangan kita Masih sangat jauh Tapi cara ngaji Kita belum Ngikutin Cara ngaji Salat Walaupun kita Terus berusaha Untuk mengikuti Metode Apa Salat Kita ini masih banyak Masih mengandalkan Yang penting Faham Memang Menghafal itu Tidak wajib Tapi kalau Antum Menghafal Sebetulnya Sangat lebih kuat Dan kokoh Keilmu Setidaknya Matan-matan Yang dasar Yang dihafalin Allah